Intro Ya, apa kabar good people? Senang sekali karena pada kesempatan sore menjelang malam hari ini bertempat di Swiss Bell Hotel Merauke saya sudah bertemu dan akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Magdalene Kawocho dimana pada esok hari beliau akan menyampaikan seminar dan juga pada hari Sabtu akan ada KKR yang sudah sempat kami informasikan juga kepada good people yang ada di kota Merauke ini nah pada kesempatan yang sangat baik ini good people merupakan satu kesempatan yang sangat istimewa ketika kami no can show live boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang masih dalam rangkaian hari pekabaran Injil di Tanah Papua tentunya kedatangan Ibu Meg ini merupakan satu sukacita tersendiri yang akan memberikan satu spirit kepada kita masyarakat kota Merauke yang mungkin besok akan mengikuti seminarnya bertempat di Hotel Swiss Bell Merauke nah saya langsung saja menyapa Ibu Meg dalam no can show live pada kesempatan sore hari ini dan pemirsa juga boleh berinteraksi seperti biasa oke langsung saja selamat sore Ibu Meg senang sekali bisa berkesempatan berbincang-bincang di program no can show live pada kesempatan sore hari ini apa kabarnya? luar biasa, terima kasih saya I feel so honored ya ada di Merauke dan ini pertama kali buat saya menginjak Merauke kalau Papua saya sudah beberapa tempat tapi Merauke adalah salah satu pulau yang sangat saya rindukan karena ada lagu dari sahabat dan gak menyangka juga kedatangan saya ini pas sehari pekabaran Injil dan saya bisa memberkati tanah ini luar biasa jadi terima kasih untuk menerima saya dan telah diundang juga untuk bicara dengan good people baik nah good people seperti informasi yang kami sudah sampaikan beberapa waktu lalu tepatnya juga di info kejadian kota Merauke yaitu Ibu Dr. Meg akan membawakan satu seminar dengan tema menuju manusia roh ya itu tema yang sempat kita dapatkan tetapi mungkin lebih dari itu apa yang memotivasi yang menginspirasi Ibu Meg sehingga mau datang jauh-jauh pelayanan di kota Merauke seperti ini ya saya bersyukur maafkan saya bersyukur sekali karena saya Tuhan panggil untuk mendirikan yang kami sebut Kingdom Community Center dan dari sana ada pelatihan pemuridan begitu nah ada beberapa orang dari Merauke dari Papua yang training di tempat kami hamba-hamba Tuhan dan kemudian mereka sudah menjadi alumni-alumni begitu jadi ada satu teriakan yang saya sebut sebagai panggilan Makedonia nah untuk itulah saya mengenapi panggilan ini pas sekali sebelum tutup tahun lalu saya nanya Tuhan Tuhan kok hati saya pengen misi ya tapi misi kemana gitu gak ngerti tapi Tuhan kasih di hati saya misi begitu tidak lama kemudian pokoknya gak lebih dari sehari tiba-tiba Pak Liberus menghubungi saya dan beliau berkata Ibu kami ingin ketemu Ibu Bapak dan Ibu istrinya akhirnya saya berkata wow seneng sekali loh kok pas sekali ya begitu dan hati saya sudah meluap saya rasanya sebelum diundang pun saya sudah memberikan diri karena Tuhan sudah titipkan di hati saya gitu sebelumnya dan selain itu juga besoknya ada panggilan juga ke Timor Leste jadi saya bilang wow gak pernah kebetulan ya jadi untuk nah untuk itulah saya datang dan saya cinta Indonesia saya cinta orang-orang Papua saya mendoakannya berpuasa untuk mereka-mereka ini dan saya mendoakan Indonesia setiap hari by the way jadi Meroke ada dalam doa saya setiap hari great ya sangat-sangat luar biasa ya sebelum mendapat jawaban justru Tuhan sudah memberikan jawaban dan tibalah Ibu Meg di kota Meroke dan juga dalam nuansa di tanah Papua ini dalam memberingati hari pekabaran Injil tentunya ini tidak ada yang kebetulan sepertinya sudah diatur dengan sangat baik dan ini memberikan satu spirit tersendiri terutama juga bagi kita masyarakat Meroke yang esok hari bisa berkesempatan mengikuti seminar maupun KKR-nya nanti oke tadi Ibu baru datang kemudian sempat berjalan-jalan ke wilayah perbatasan tepatnya di Sota ya Ibu dan disana sudah banyak sekali anak-anak yang menanti nah bagaimana kesan Ibu setelah tiba di perbatasan Indonesia tepatnya di di Srik Sota saya gak nyangka waktu saya datang saya pikir dalam perjalanan mampir ke satu hamba Tuhan tempatnya Pak Yusaf begitu ternyata sudah kumpul banyak sekali anak-anak dengan ibu mereka 80 lebih anak-anak kumpul mereka diundang khusus untuk bertemu dengan saya untuk didoakan dan kayaknya ini baru pertama kalinya saya lihat anak-anak Papua begitu banyak kumpul dan saya cinta banget sama mereka saya bilang boleh gak saya bawa satu saya bungkus satu dan saya bilang hari ini kalian dengar baik-baik karena apa yang kalian akan dengar ini akan ngubah hidup kalian kalau kalian percaya sama Tuhan saya ini anak kampung kayak kalian tapi saya punya cita-cita tinggi siapa punya cita-cita tinggi wah mereka semuanya angkat tangan lalu saya ceritain sedikit tentang hidup saya saya yang dari kampung seperti mereka makan nasi dengan sayur sedikit gak banyak gak ada daging kami dari keluarga miskin orang tua gak pernah ngasih uang tetapi waktu saya mempercaya Tuhan Tuhan bawa saya sekarang kelebih dari 30 negara di dunia dan Tuhan percayakan saya dan kami tim murid-murid di enam benua sungguh luar biasa ya apa yang dikerjakan oleh Tuhan dan tentunya tidak ada yang mustahil bagi setiap anak Tuhan yang punya kerinduan-kerinduan yang sama mungkin seperti apa yang dirasakan dinikmati dan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan Ibu Meg nah oke besok kita akan masuk dalam agenda seminar nah pada kesempatan esok hari dalam seminar apa yang Ibu Meg akan bagikan seterus dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri yang Tuhan taruh di dalam hati Ibu sejauh ini Tuhan menitipkan kepada saya satu komoditas sorga yang sangat penting sekali yaitu iman iman ini adalah bahasa sorga iman ini komoditas sorga pertukaran antara apa yang kita inginkan di bumi untuk kita mendapatkan berkat ilahi dari Tuhan begitu jadi saya ingin titipkan pesan yang luar biasa buat orang-orang disini sebagaimana tadi kepada anak-anak di sota juga saya titipkan kepada mereka bahwa you can do it you know all things are possible for those who believe segala sesuatu itu mungkin bagi orang percaya jadi gak perlu mikir wah saya kan rambut saya begini kulit saya begini asal saya begini saya rumahnya begini orang tua saya begini saya juga bilang ya saya waktu kecil tidak pernah menyukai keadaan saya semua jelek di tubuh saya ini gak ada yang saya pikir bisa saya banggakan begitu tetapi akhirnya setelah saya menemukan tujuan Tuhan dalam hidup saya saya menggenapi mimpi Tuhan dan itu beberapa poin dari apa yang ingin saya sampaikan besok saya ingin membangkitkan orang-orang di Merauke agar mereka punya iman kepada Tuhan Yesus sebab tidak peduli di ujung bumi manapun waktu jalan ke perbatasan saya melihat wow kayaknya the end of the world apa ini kok ujung bumi begitu kayak gak ada selesainya jalanannya dan 0 km wow jadi ujung bumi manapun Tuhan selalu bisa pakai kalau kita memiliki iman kepada Tuhan itu yang ingin saya bangkitkan besok baik dan informasinya ini dikhususkan juga bagi pengerja yang selama hamba-hamba Tuhan kenapa pengerja dan hamba-hamba Tuhan penting untuk diperlengkapi karena dengan hamba Tuhan nangkep hamba Tuhan dulu pemimpin-pemimpin nangkep mereka akan membagikan kepada jemaah-jemaah Tuhan dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya ini apa ngajar hamba-hamba Tuhan begitu tetapi saya Tuhan kelilingkan di seluruh Indonesia dan beberapa negara di dunia ini untuk bicara kepada hamba-hamba Tuhan dan saya humbly saya melihat tiap kali hamba-hamba Tuhan berlutut bertobat dari mulut bayi ini jadi Tuhan pakai saya untuk itu dan saya bersyukur untuk itu dengan bertambahnya dimensi iman yang Tuhan percayakan kepada saya saya boleh mengimpartasikan iman dan spirit power itu bagi para hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan dan ini kesempatan luar biasa pekabaran Injil hari yang sedang dirayakannya di tanah Papua saya yakin Tuhan punya maksud untuk itu ya amin ya kita aminkan bahwa semua Tuhan buat indah pada waktunya indah pada waktunya juga kedatangan Ibu ke kota Merauke nah untuk agenda KKR sendiri spirit apa juga yang nanti akan dibagikan dan saya yakin dan percaya pasti banyak juga anak-anak muda yang haus dan rindu juga ada di dalam satu persekutuan yang luar biasa ya saya ingin menceritakan banyak sekali mujizat mujizat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya yang mana olehnya Tuhan Roh Kudus menginspirasi saya untuk menulis buku yang berjudul Berhasil Karena Iman dan buku ini menjadi bestseller selama sembilan tahun dan sudah tersebar sampai dimana-mana dan karena buku itu saya diundang di berbagai gereja kelompok community di seluruh dunia dan juga berbagai denominasi dan saya ingin bangkitkan di dalam diri mereka ada power ada iman yang masih terpendam yang mana harus diaktifasi jadi saudara-saudara yang rindu untuk datang mendapatkan impartasi pengetahuan akan firman Tuhan datanglah besok baik di seminar maupun di KKR saya akan doakan saudara-saudara semua nah Ibu Meg untuk pesan-pesan bagi gereja-gereja yang ada di kota Merauke ini kira-kira apa yang mau disampaikan sehingga kita juga semua sebagai umat Kristus juga punya spirit yang sama dalam semangat pekabaran Injil banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa untuk ngomong sukses ya semua orang pengen sukses tetapi sukses itu sebenarnya boleh dibilang itu bahasa bahasa sekuler begitu tetapi Tuhan pun mau anak-anak Tuhan sukses jadi Tuhan mau untuk kita berhasil sebenarnya di dalam firman Tuhan ada dikatakan bahwa supaya kita ini bercahaya seperti bintang nah bintang ini anak-anak Tuhan tidak menyadari bintang ini sebenarnya itu celebrity gitu ya celebrity bintang itu apa star kan celebrity kan banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari hal ini Tuhan mau agar kita bangkit tetapi untuk menjadi star and celebrity of the kingdom of God on earth itu sendiri membutuhkan suatu perjuangan iman ya dan hamamat Tuhan saya melihat banyak yang loyo karena beban yang mereka tanggung dari minggu ke minggu harus menyampaikan firman menampung banyaknya persoalan jemaat dan didera sana sini dan dikritik sana sini dan mereka gak kuat akhirnya mereka down nah itu gak boleh kita harus senantiasa semangat bahkan hari ini sebentar saya saya akan sharingkan mengenai bagaimana kita harus bersuka bersuka cita senantiasa dan sekali lagi ku katakan bersuka citalah and that's not easy I tell you gak mudah tetapi saat kita mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan saudara saudara harus bisa karena yang ingin saya sampaikan juga salah satu dari apa yang selalu saya ajarkan yaitu kita harus senantiasa berada di atas situasi situasi itu selalu mau menekan kita kita melihat keadaan kita merasa down tetapi saat kita tahu bahwa suka cita Tuhan itu kekuatan kita maka kita akan semangat lagi kita akan berkata kepada jiwa kita hai jiwaku bersuka citalah begitu jadi saya ingin menyampaikan kepada para hamba-mba Tuhan disini jangan nyerah jangan down apalagi momen hari-hari peringatan pekabaran injil di Papua ini bapak-bapak ibu-ibu hamba-mba Tuhan sekalian saya menopang bapak-ibu di dalam roh di alam roh mari bangkit roh dan iman bapak-ibu sekalian perjuangan kita tidak sia-sia dan apa yang kita alami semua penderitaan ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima di sorga nanti jadi untuk para hamba-mba Tuhan satu hati banyak berdoa banyak memberikan waktu kepada Tuhan dan firman Tuhan mengatakan berdoa itu bagaimana kita tidak cuma Tuhan tolong saya berkati saya Tuhan lindungi saya itu masatam tapi di dalam masmur 91 kita mau semua benefit benefit kingdom diberkati dilindungi semuanya tetapi diminta disana barang siapa yang duduk dan bernahung duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernahung dalam naungan yang maha kuasa bermalam maaf duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa jadi diperlukan agar kita ini duduk sama Tuhan dan bermalam ada pengorbanan yang kita juga lakukan artinya waktu waktu kita mungkin kesenangan kesenangan kita hal-hal yang menyukakan kedajian kita kita harus tanggalkan dan duduk diam di kaki Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan berbicara jadi waktu itu waktu yang berdampak pada kekekalan exactly sebab kita ini manusia roh besok mengenai seminar mengenai mengembangkan manusia roh jadi kita ini manusia roh kita bukan manusia daging lagi walaupun kita berkemahkan daging tapi kita ini manusia roh itu sebabnya kita ini harus practice training our spiritual spiritual being begitu dengan apa ya Tuhan mintanya kita untuk duduk bersama dia bermalam bersama dia jadi gak cuman visit gak cuman Tuhan atau check in seperti di hotel aku masuk ya Tuhan aku berterima kasih ya Tuhan aku minta Tuhan bless me bless me biasanya banyak kan berkati berkati tetapi bukan begitu kemauan Tuhan kemauan Tuhan adalah kita duduk kalau saya bertemu ibu begini saya belum kenal tetapi saat kita duduk lama lalu kita bermalam bersama kita ngobrol baru saya kenal nah kalau kita mendapatkan semua benefit kingdom kita mau semua apa yang sorga karunia karunianya diberikan disiapkan kepada kita maka kita harus berlama lama duduk dan bermalam demikian baik terakhir ibu meg setiap tanggal 12 februari diperingati sebagai ulang tahun kota merauke dan tahun 2020 ini adalah ulang tahun yang ke 118 kita berharap juga dari kota merauke ujung paling timur ini yang dibilang ujung bumi ini juga bersinar kemuliaan Tuhan tetapi itu dimulai dari setiap hati yang memberi hidup juga untuk Tuhan saya mau pindah kepada ibu pesan apa yang bisa diberikan untuk kita masyarakat merauke terutama anak-anak muda karena tentunya di era milenial ini banyak sekali tantangan-tantangan yang juga bisa menjatuhkan setiap kita dan inilah cara-cara kuasa-kuasa kegelapan cara-cara iblis untuk merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan seperti itu sementara kita sedang bukan hanya fisik saja yang harus dibangun tetapi lebih dari itu adalah roh-roh yang manusia-manusia roh yang harus berdiri bagi tanah ini saya melihat 118 berarti sudah cukup tua ini tanah saya memberkati sepanjang jalan bahkan ketika saya selalu ketika saya tiba di mendarat di satu kota atau pulau saya selalu memberkati mendoakan jadi sebelum kami ngobrol apapun di mobil selalu saya bilang mari kita berdoa jadi saya memberkati merilis berkat bagi kota ini dan juga kedatangan saya supaya you know setiap tempat ada pemerintah penguasa kekuasaan kerajaan tiap tiap nama yang dapat disebut nah itulah yang saya kuasai dengan kuasa Tuhan yang ada dalam saya dan untuk anak-anak muda disini dan untuk generasi penerus yang akan membangun Meroke ya hidup dalam firman dan kebenaran kebenaran Terima kasih.